1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 juta Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Vinas Garden Di video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman Berapa gaji saya sebagai Youtuber pemula Dengan 3000 subscriber Ikuti terus video ini, jangan kemana-mana Jadi teman-teman, kurang lebih sudah ada 10 bulan Saya serius dalam membuat konten Dan dalam 10 bulan itu teman-teman Kurang lebih ada hampir 100 konten yang saya buat Akut AdSense saya itu mulai aktif pada tanggal 21 Januari 2021 Pada pukul 20.10 waktu Indonesia Barat Video yang kita buat teman-teman itu harus sesuai dengan ketentuan dari pihak Youtube Jadi video itu yang berupa karya sendiri, original Dan belum pernah di upload di media sosial manapun Lalu apabila kita menambahkan musik-musik di dalam video itu Jangan masukkan musik yang melanggar hak cita Jadi sebaiknya gunakan musik yang sudah disediakan oleh pihak Youtube Itu sangat aman teman-teman Apabila kita menggunakan musik-musik yang sudah disediakan oleh pihak Youtube Dalam video saya sendiri itu teman-teman Ada satu atau dua video saya itu yang menggunakan musik yang ternyata kena copyright Dan itu dari pihak Youtube itu tidak dibenarkan Tidak bisa untuk dilakukan monetisasi bagi kita Artinya apabila video kita itu tayang Itu penghasilan kita dari Youtube itu nanti kita akan bagi dua dengan pihak yang membuat musik itu Atau pihak yang menciptakan musik itu Jadi penghasilan kita itu misalnya penghasilannya 10.000 rupiah itu Kita bagi dua 5.000 dengan 5.000 bagi kita yang pembuat konten kreatornya Begitu Jadi kalau mau yang untuk amannya teman-teman Karena hasil karya itu adalah karya kita sendiri Sebaiknya kita gunakan musik-musik yang sudah disediakan oleh pihak Youtube Dan itu tidak kena copyright Kurang lebih sudah lima bulan yang lalu channel saya itu sudah dimonetisasi oleh pihak Youtube Jadi setiap konten-konten yang saya upload di Youtube itu Teman-teman itu disitu semua sudah bisa tayang iklannya Seperti teman-teman apabila menonton Youtube saya itu teman-teman sudah tayang iklannya Tapi channel saya juga karena masih sangat kecil teman-teman Viewer-nya masih sedikit Subscriber saya juga masih 3.000 Jadi bisa dibayangkan bahwa memang pendapatan saya masih kecil sekali teman-teman Tapi dengan kita mendapatkan rupiah dari Youtube Itu suatu motivasi bagi saya pribadi untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten Syarat untuk bisa menjadi partner Youtube artinya bahwa Youtube kita itu sudah dimonetisasi dari pihak Youtube itu Pertama adalah harus mencapai 1.000 subscriber Kalau saya itu mencapai 1.000 subscriber itu kemarin kurang lebih dalam 5 bulan saya serius membuat konten itu Lalu mencapai 1.000 subscriber Lalu bulan ke-6 itu kurang lebih 6 bulan saya membuat konten-konten itu di Youtube Lalu saya mencapai 4.000 jam tayang Jadi syaratnya bagi pihak Youtube itu adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang Nah untuk mencapai 4.000 jam tayang itu teman-teman kalau bagi saya ya Bagi saya dan mungkin juga teman-teman sesama Youtuber pemula itu adalah hal yang sangat susah sekali Karena kita kan kita bukan siapa-siapa kita tidak dikenal oleh orang di luar sana Paling ya yang menurut kita ini hanya teman-teman saja atau keluarga saja Jadi kalau teman-teman yang Youtuber pemula seperti ini dengan saya Itu untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang itu adalah hal yang sangat berat sekali Itu butuh perjuangan yang sangat keras Lalu karena pada bulan ke-6 saya sudah mencapai 4.000 jam tayang Lalu saya mengajukan ke pihak Youtube untuk Youtube saya itu bisa dimonetisasi Jadi saya mengajukan kurang lebih 2 hari setelah saya mengajukan ke pihak Google AdSense itu Lalu saya dapat email bahwa Youtube saya itu channel saya itu disetujui oleh pihak Google untuk dimonetisasi Lalu sampai saat ini ya teman-teman kurang lebih 10 bulan Tadi pagi saya cek di Google Chrome Kalau teman-teman ingin mengetahui pendapatan kita sebagai Youtuber Kita Youtuber pemula kita bisa ngecek di Google Chrome Di bagian pendapatan Nah disana itu Tadi pagi saya terakhir cek itu Pendapatan saya itu 65 dolar ya teman-teman Jadi belum sampai 100 dolar Nanti kalau sudah sampai 100 dolar itu baru bisa kita cairkan dalam bentuk duit Ini tadi teman-teman ini adalah uang saya sendiri Ini bukan uang dari Youtube ya teman-teman Tapi apabila kita serius Apabila teman-teman serius dalam membuat konten Nanti mudah-mudahan nanti kita juga akan dapat seperti ini Kita bukan cuma dapat yang biru-biru ini saja ya teman-teman Nanti kita akan dapat yang warna merah-merah itu ya teman-teman Jadi sementara Kita serius dulu dalam membuat konten Serius dalam membuat konten Konsisten dalam mengupload video ke Youtube Karena yang dinilai dari pihak Youtube Karena yang akan ditinjau dari Youtube itu adalah Viewer kita, penonton Penonton kita Kalau Youtube kita ramai Itu penontonnya ramai Itu akan menaikkan jumlah Jumlah penghasilan kita Sebagai Youtuber pemula teman-teman Video-video yang saya upload di Youtube itu Masih sangat sepi Masih sangat sepi sekali teman-teman Puluhan Jadi biasanya dalam 24 jam pertama itu Masih 30, 40, 50 itu penontonnya teman-teman Dan Satu minggu saya cek di video saya juga Penontonnya masih sepi ya Mungkin karena Konten yang saya buat itu Belum terlalu diminatin oleh para penonton Nah teman-teman bisa membayangkan Youtuber-youtuber yang sudah sangat terkenal Yang sudah Viewernya sudah banyak sekali Subscribernya sudah Ratusan ribu atau bahkan yang Jutaan sampai ratusan juta itu Teman-teman bisa bayangkan Seberapa penghasilan mereka Sekali upload Youtube Jadi Pekerjaan sebagai konten kreator itu Sebenarnya itu pekerjaan yang sangat Menjanjikan itu juga kita Sebenarnya kita sambil iseng-iseng saja Sambil kita juga masih bisa Bekerja yang lain Artinya kita Membuat Video-video itu Kegiatan sampingan Sambil kita Edit yang bagus Kita buat konten yang menarik Lalu kita Upload ke Youtube Dan Itu hasilnya sangat menjanjikan Apalagi kalau sangat diminati oleh Viewer kita Itu Sangat menjanjikan Dan menurut saya itu Sangat bagus Untuk Kita kembangkan Memerlukan Kreativitas Memerlukan keulitan Dan juga Membutuhkan waktu yang Tidak sedikit ya teman-teman Karena Kalau kita membuat konten itu Kita Harus banyak persiapan teman-teman Baik teman-teman Demikian informasi Dari saya Vinas Garden Tentang Pengalaman saya Menjadi Youtuber Pemula Dengan 3000 subscriber Bagi teman-teman yang sudah Menonton video ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena sudah setia Menonton video saya Sudah setia Memberikan Like dan komentar Di setiap video yang saya upload Saya doakan Semoga Teman-teman semua Dalam keadaan yang Sehat-sehat Dan selalu Bahagia setiap harinya Sampai jumpa Selamat menikmati